Perut kotak-kotak alias six-pack. Inilah yang dijadikan salah satu selling point dari fitness industry. Orang-orang sukses yang dijadikan panutan di dunia fitness, seperti fitness model, personal trainer, atau model untuk jualan produk-produk suplemen, adalah orang-orang yang perutnya six-pack. Tentu akhirnya hal ini berpengaruh ke persepsi masyarakat, dan mereka mengira sukses di dunia fitness itu ya, kalau punya perut yang six-pack. Masalahnya benar nggak sih konsep seperti ini? Fitness itu kan artinya kebugaran ya? Benar nggak? Kalau punya six-pack, artinya kamu akan jadi lebih bugar. Atau sebaliknya, six-pack itu sebenarnya overrated. Jangan-jangan malah sebaliknya nih, orang yang punya goals pengen punya perut six-pack, sebaiknya memikirkan ulang goalsnya tersebut. Di video kali ini aku mau menyebutkan 5 alasan kenapa sebaiknya kamu tidak perlu repot-repot mengejar perut six-pack. Langsung aja ya, kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi alasan pertama kenapa sebaiknya kamu tidak perlu mengejar six-pack adalah karena untuk mencapai six-pack yang jelas, kamu perlu punya body weight yang rendah. Dan punya body weight yang rendah ini tidaklah mudah. Sudah aku jelaskan ya di video pertama playlist six-pack 101 ini, kalau mau six-pack kelihatan, kadar lemakmu harus cukup rendah. Karena kalau masih tinggi kadar lemaknya, ya six-packnya ketutup lemak, jadi nggak kelihatan. Nah, buat banyak orang, punya body weight rendah ini tidaklah mudah dan perlu pengorbanan serta dedikasi yang sangat tinggi. Bahkan, bisa jadi, buat beberapa orang, ini bakal punya konsekuensi negatif. Body weight kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan sehari-hari juga nih. Misal, fitness model. Dia bisa six-pack karena sudah menumpuk masa ototnya lama tuh. BMR-nya jadi cukup tinggi. Jadi kalau mau diet, dia bisa makan cukup banyak. Terus, aktivitas fisiknya juga tinggi karena latihan sudah seperti job buat dia. Jalan kaki 10.000 langkah per hari plus-plus ditambah workout 5-6 kali seminggu mudahlah buat orang seperti ini. Selain itu, karena social pressure-nya memang sebagai fitness model, dapat bayaran dari industri fitness, bisa dapat duit dari ngelatih orang, bisa dapat duit dari sponsor suplemen, tentunya jaga badan jadi salah satu prioritas hidupnya. Bagaimana dengan mayoritas orang biasa? Ya mungkin prioritasnya bukan di dunia fitness. Yang kerjaannya mungkin 9 to 5 masih. Pulang masih perlu ngurusin rumah atau keluarga. Jalan kaki masih terbatas tuh, 3.000-5.000 steps per hari. Workout masih 2-3 kali seminggu. Itu pun kadang bolong karena masih nyari waktu yang tepat. Alhasil, mau body weight rendah, perlu makan lebih sedikit energi. Udah gitu, mau badan six-pack atau nggak, nggak ada yang lihat juga tuh. Gaji juga nggak naik karena kerjaannya bukan di dunia fitness. Effort-nya tentu akan lebih besar yang kedua. Reward-nya lebih sedikit pula. Jadi worth it nggak mengejar perus six-pack untuk orang yang seperti ini? Kamu bisa jawab sendiri ya. Terus nih, misalpun ya kamu anggap worth it. Alasan kedua kenapa sebaiknya kamu juga nggak perlu mengejar six-pack adalah, belum tentu kok kamu tampak lebih keren kalau kamu six-pack. Nah bayangan orang kalau six-pack kan bakal jadi seperti ini ya. Keren begitu. Eh, jangan salah. Jangan kira kalau kamu six-pack, kamu akan jadi auto seperti ini. Contoh deh ya dari beberapa skenario. Skenario pertama nih, kamu bisa aja nggak memiliki masa otot yang cukup untuk terlihat estetik. Jadi ketika ngurangin kadar lemak tubuh sampai akhirnya six-pack nampak, kamu malah jadi kurus ceking. Yang cewek malah kelihatan tepos sana-sini. Terlebih lagi, kamu kan kemana-mana pakai baju ya, nggak topless. Udah usaha susah-susah, dapet six-pack, tapi six-packnya nggak kelihatan ketutup baju. Nah pakai baju, nampak kurus. Terus endingnya jadi kelihatan gombor-gombor gitu bajunya. Pengennya nampak keren, eh malah kelihatan kayak orang yang nggak pernah fitness. Terus kalaupun kamu punya masa otot yang lebih tinggi, skenario kedua bisa aja nasib kamu itu tidak nampak terlalu estetik ketika bodifat rendah. Estetik di sini sebenarnya subyektif sekali ya, dan perlu diingat kalau kita memang jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kalau pakai standar estetik di dunia fitness, yang nampak seperti pada fitness model-fitness model gitu ya, yang proporsinya bagus, ototnya simetris, masa ototnya kelihatan full, belum tentu kok kamu bakal seperti mereka saat bodifat kamu rendah dan masa otot kamu tinggi. Tidak semua orang frame awalnya itu seperti fitness model. Ada yang kepalanya gede, badannya ramping, kakinya pendek, terus ototnya tidak terlalu simetris, dan insertion origin-nya juga kurang cakep. Di satu sisi juga mayoritas orang tidak sampai pada tahap kelihatan full gitu ototnya ketika bodifat rendah. So, sekali lagi belum tentu setelah 6-pack, kamu bakal sekeren fitness model yang kamu lihat di social media. I mean, kalau gampang kejarnya mah nggak apa-apa ya, tapi kalau susah dan udah susah belum tentu keren pula, buat apa? Pertanyaannya sekali lagi, worth it atau nggak nih? Terus alasan ketiga deh, kenapa sebaiknya kamu tidak perlu mengejar 6-pack? Karena sebenarnya 6-pack itu bukan patokan sehat. Range bodifat sehat itu lebar, dan kamu bisa saja masuk bodifat sehat, tapi kamu itu nggak 6-pack. Lihat deh tabel berikut ini. Lebarkan ya kisaran bodifat sehat. Nah, kalau kamu di kisaran sehat batas atas, kamu itu tetap nggak kelihatan kok 6-packnya. Ya one-pack aja gitu, cuman ya lebih rata, tidak jembling, tidak maju banget perutnya seperti orang yang obesitas sentral. Kalau kamu bisa di level sehat yang mepet bawah, tentu perutnya akan terlihat lebih kotak-kotak, lebih kering seperti itu. Tapi ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mau lebih kering artinya nggak cukup sekali defisi terus gitu ya, terus kamu bisa di situ terus. Kamu perlu merubah semua lifestyle kamu kalau mau awet. Sanggukah? Sustainable kah? Worth it kah? Bakal happy kah kamu? Nah itu bisa kamu jawab sendiri. Dan aku juga mau bilang nih, bodifat yang sangat rendah di bawah range sehat, itu bisa jadi malah berdampak negatif pada kesehatan kamu. Underfit atau kurang lemah itu nggak bagus. Underfit sendiri sebenarnya adalah resiko dari 3 hal. Yang pertama adalah memang seseorang berada di area yang tidak ada makanan, atau memang kondisi ekonominya itu tidak memungkinkan untuk cukup makan. Misalnya nih, daerah-daerah kelaparan dan daerah miskin seperti itu. Terus kondisi kedua adalah kakeksia, di mana bodifatnya itu sangat rendah dan datang dari penyakit yang diidap, misalnya kanker seperti itu. Dan yang ketiga datang dari eating disorder berjenis anoreksia. Tapi nih, karena six-pack menjadi idaman, banyak fitness entusias mengejar six-pack yang sangat jelas, sehingga pengennya itu bodifatnya serendah mungkin, dan ending-endingnya ya jadi underfit seperti 3 kondisi tadi. Underfit memiliki berbagai resiko kesehatan, seperti gangguan tidur, kurang fokus, energinya rendah, merasa dingin sepanjang waktu, gangguan hormonal seperti berhentinya menstruasi, dan libido menurun, dan lain sebagainya. So, kalaupun memang tingkatnya melebih six-pack, pastikan kamu nggak sampai underfit, tetap berada di range sehat saja. Ingat, kelebihan lemak itu nggak bagus, karena sel lemak yang terlalu banyak dan besar akan memberi dampak buruk pada tubuh kita. Tapi, sel lemak yang terlalu sedikit, sehingga kita underfit, tinggal lemak esensial saja, itu juga nggak sehat. Jadi, kusarankan memiliki kadar lemak yang dikisaran sehat saja. Terus, ini masih ditambah lagi nih dengan alasan keempat. Orang berpikir kalau six-pack itu tanda kalau orang tersebut kuat. Ini juga kurang tepat. Mudahnya deh, kamu bisa lihat orang kurus dan orang anoreksia pun, mereka juga punya six-pack. Apakah tandanya mereka kuat? Ya nggak, malah mereka lemah banget. Terus, bodybuilder nih, bina raga. Justru saat mereka lagi kering-keringnya itu, kondisi siap kompetisi, lagi jelas-jelas six-packnya, itu kondisi di mana mereka lagi lemah-lemahnya. Mereka diet potong kalori, biar kadar lemaknya sangat rendah. Itu sebenarnya pun sudah sangat di bawah kebutuhan energi optimal mereka untuk workout. Bahkan Chris Bumstead, juara Mr. Olympia pun saat mau ready on stage, dia cuma makan 1.600 kalori. Bayangkan, 1.600 kalori itu kayak makanan cewek yang nggak pernah olahraga. Tapi Chibam sendiri, badannya tinggi, isinya otot semua, cuma makan 1.600 kalori doang, biar tampil kering di atas stage. Dia sendiri bilang, inilah dark side, atau sisi gelap dari bodybuilding. Begitu juga, cewek-cewek kompetitor bikini di Mr. Olympia, ada yang makannya sampai 1.000 kalori, atau bahkan di bawahnya. Bayangkan dengan rutinitas nge-gym yang tinggi, biar bisa tampil di event sekali ber Mr. Olympia, makannya cuma segitu doang. Ditambah lagi nih, ada orang punya persepsi kalau si spek itu tandanya core-nya kuat. Salah ini. Core itu nggak cuma otot si spek aja. Core itu kombinasi dari banyak otot yang melingkar di pusat tubuh kita. Seperti ini nih. Nggak cukup sit-up doang, terus klaim core-mu kuat. Coba deh, yang lagi sit-up, suruh nahan barbel cukup berat aja di punggung kayak posisi back squat. Belum tentu dia bisa. Bisa-bisa badannya gedar-gedar semua itu. So, jangan pasti ngira kalau si spek itu tandanya kuat ya. Dan yang terakhir nih, alasan kelima, banyak orang yang sebenarnya kamu kira si spek terus-terusan itu aslinya nggak sepanjang tahun si spek juga. Sebagian orang itu genetiknya memang tidak lean dari kecil. Jadi ya, habis si spek, dia kembali lagi ke body fat nyamannya. Banyak fitness model yang fotonya si spek mulu, tapi kalau ketemu ya body fatnya beda dengan yang di foto. Karena yang ditampilkan itu stock-stock foto pas body fatnya rendah. Pass on season, bukan pass off season. Bisa juga fotonya dengan pose dan lighting yang bagus, karena memang untuk dipublikasikan. Lampunya disorok dari atas tuh, jadi lekuk-luk tubuhnya kelihatan jelas gitu ya. Terus backgroundnya hitam, jadi ototnya kelihatan menonjol. Fotonya habis ngejim dan ngeden, jadi ototnya kelihatan ngepam dan full gitu. Ini sudah biasa di sosial media orang-orang fitness. Sosial media memang untuk menampilkan apa yang terbaik dari seseorang. Ngapain siat-siat pas jelek kan ya? So, aku mau kamu cukup realistis melihat ini. Kalau mereka asal tidak si spek sepanjang tahun, kenapa kamu pingin si spek terus menurus? Nah, itu tadi 5 alasan kenapa menurutku kamu nggak perlu repot-repot mengejar si spek. Untuk mengakhiri nih, apa nggak boleh sih sebenarnya mimpi punya perut si spek? Nah, jawabannya ya, tentu boleh dong. Tipsku nih ya, dilihat. Yang pertama, miliki si spek di level body fat sehat jajah. Tidak perlu sampai super kering si speknya kelihatan jelas seperti itu. Walaupun hanya kelihatan samar-samar aja, tapi ini untuk meminimalisir dampak kesehatan dari under fat yang sudah aku sampaikan tadi. Beberapa orang hoki, dia punya body fat set point dan baril lingkungan yang rendah. Jadi si speknya jelas, dia masih nyaman-nyaman aja. Tapi beberapa orang akan sulit karena body fat set pointnya lebih tinggi dan lingkungannya lebih tidak mendukung. So, stay realistis. Terus yang kedua, kalau mau si speknya sangat jelas gitu ya buat coba-coba mau berjuang mencapainya, boleh. Tapi nggak apa-apa, kalau setelah tercapai nanti body fat kamu naik lagi. Jadi jangan merasa gagal. Karena memang sulit untuk sustain si spek jelas terus sepanjang waktu. Mumpung pas si spek, boleh tuh nanti kamu foto-foto dan dipamerin ke orang-orang gitu ya kalau kamu pernah si spek. Buat pembuktian diri aja kalau kamu bisa mencapainya. Sisanya, jalani hidup di body fat yang kamu nyaman dan enjoy jalani serta feeling strong and healthy di situ. Dan tips ke yang terakhir, ada banyak goals fitness selain mengejar si spek yang tidak kalah menarik dan instagramable untuk dikejar juga. Misalnya nih, bisa angkat squat, bench, dan deadlift lebih berat. Yang kedua, bisa terapin gaya akrobatik baru di kalisthenic. Terus unlock gerakan yang sebelumnya kamu nggak bisa. Punya biceps atau pantat lebih besar. Dan lain sebagainya. Goals-goals ini buat saya lebih menjurus ke performa, peningkatan kekuatan, dan peningkatan masa otot. Ini lebih baik untuk dikejar ketimbang mengejar si spek yang mengharuskan seseorang defisit energi mulu baru tercapai. Nah, tujuanku bikin video ini bukan untuk mendiskores kamu yang pengen punya perut si spek mencapai goalnya. Aku hanya mau menunjukkan realita di lapangan seperti apa. Terlebih, subscriber dia santui mostly adalah general population. Dan sebagian besar mungkin kegemukan karena ini channel diet. Jadi kamu tidak perlu terlalu terbeban banget dengan goals kamu mencapai si spek. BTW, apapun goals kamu dilatihan beban, strength B siap membantu. Strength B adalah brand alat home gym, online coaching, dan juga edukasi perihal latihan beban yang baik dan benar. Kamu bisa follow akunnya di atstrengb.id. Di sana aku akan share bagaimana caranya latihan beban yang baik dan juga benar supaya prograsmu bisa maksimal. Cek juga ya alat-alatnya karena high quality tapi sangat affordable. Cus meluncur ke IG-nya ya. Tonton juga video lainnya di PlaySixSpec ini ya. Jangan lupa subscribe kalau belum. Dan see you di video selanjutnya. Terima kasih.